Jelang maju di ajang kejuaraan KEDU, Pekalongan dan Banyumas atau Dulongmas, para pelatih dan atlet futsal yang tergabung dalam Asosiasi Futsal Kebumen AFK, mendapat pembekalan dan motivasi. Rencananya kejuaraan akan berlangsung pada 22 Oktober mendatang di lapangan futsal Triskor Pejagoan. Pembekalan berlangsung di Aula Hotel Meksoli Kebumen selasa 19 Oktober 2021. Adil Kepala Disporawisata Kebumen Mohamad Arifin, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Tokoni Kebumen HD Srianto, Ketua Harian Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kebumen Restu Gunawan, serta Ketua Umum AFK HM Seno Tursino. Dalam kesempatan tersebut, HM Seno Tursino meminta kepada seluruh pelatih dan pemain agar bisa lebih menyiapkan diri sebelum bertanding, terlebih bakal bermain di kandang sendiri, di mana hal ini merupakan peluang emas bagi tim futsal Kebumen. Kadis Porawisata Kebumen menyambut baik kegiatan ini. Ia berpesan kepada seluruh tim futsal agar bersemangat dan menjunjung tinggi sportivitas saat bermain, di mana di ajang ini tim futsal Kebumen juga diharapkan bisa menjadi juara dan mengharumkan nama Kebumen. Sementara itu, manajer tim futsal putra Aganta Pratama, yang merupakan putra Bupati Kebumen Arif Sugianto, menjelaskan para atlet futsal yang agak berlaga seluruhnya asli dari lokal Kebumen. Dirinya optimis tim futsal Kebumen bisa menjadi juara. Alhamdulillah, setiap pekan minimal dua kali kami melakukan latihan, baik latihan teknik dan latihan fisik. Mulai dari latihan fisik misalkan lari, bahkan kita juga melakukan latihan fisik itu di pantai, tidak hanya di lapangan futsal. Dari Kebumen, tim Liputan Tati TV memberitakan.